Intro Saya menginjak kepada pertanyaan yang kedua, General Tetap dalam lingkup uji laboratorium Tadi sudah dipertanyakan oleh tim kuasa hukum saya Ini peristiwa Katanya penukaran sabu dengan tawas di kota Bukit Tinggi Kemudian sabu itu ditangkap di Jakarta Tadi kan sudah ditanyakan Harus ada uji laboratorium pembanding Antara Bukit Tinggi dengan Jakarta Yang saksi ahli tadi katakan signature-signature tadi Drug signature Apabila itu tidak dilakukan di dalam proses penyidikan maupun penuntutan Baik berupa uji perbandingannya Juga termasuk berita acara perbandingan laboratorium itu tidak ada Bagaimana implikasi hukumnya terhadap berkas perkara itu Jadi tadi saya sudah katakan wajib ada Cuma ini kan kebetulan di kota Bukit Tinggi Pak Mungkin sarana-sarana laboratorium yang ada hanya balai POP Kecuali di Jakarta Di Jakarta lab banyak Kita bisa ada laboratorium Kementerian Mabes Ada laboratorium BNN Ada laboratorium pusat POP Tapi kalau di Kalau di Bukit Tinggi Mungkin yang paling jago ya Hanya lab balai POP Sebab dari polisi pun Kita tidak punya Begini Jenderal Menurut Saksi penyidik Dari Polres Bukit Tinggi Di dalam ruang sidang ini Mengatakan Bahwa Penyidik dari Direkturat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya Sudah mengambil sampel Barang bukti yang ada di Pengadilan atau Kejaksaan Di Bukit Tinggi Tetapi Proses uji laboratoriumnya Maupun keterangan Ahli forensik dari laboratorium itu Tidak dimasukkan di dalam Berkas perkara Begitu Pak ya Implikasi hukumnya apa Kalau ini tidak dilakukan Saya rasa Seyogianya sebaiknya dimasukkan Karena toh sudah diperiksa juga Kecuali belum diperiksa Sebaiknya Atau seharusnya Jawabnya seharusnya Terima kasih Yang Mulia Sekarang kembali kepada pertanyaan saya Kalau yang seharusnya Tadi tidak dilakukan Bagaimana Bisa menentukan Bahwa sabu yang di Jakarta Adalah sabu Yang berasal dari Kota Bukit Tinggi Saya kurang jelas Maksudnya apa Maksudnya Kan itu tidak dilakukan Pak Uji pembandingan ini Jadi bagaimana Bisa membandingkan Atau bisa mengatakan Bahwa sabu yang di Jakarta Sekarang Itu adalah Berasal dari Bukit Tinggi Jadi kemampuan lab kita Memang lab kita punya kemampuan untuk Drak-drak-drak tadi Sehingga bisa mengetahui Barang A atau barang B Berasal dari barang yang sama atau tidak Baik Bentar Jawaban dia tadi Wajib Dari jawaban dia itu Sudah bisa kita ambil Tarik Apa Makna fakta yang ingin kita peroleh Ya Baik Terima kasih Yang Mulia Dia menjawab seperti terjebak dia nanti Oke Pertanyaan lain Silahkan Sebetulnya pertanyaan kami Tidak terlalu rumit Yang Mulia Kemudian saya Ketiga Jenderal Mohon izin Tentunya Narasi yang dibangun oleh media Dan sebagainya sekarang ini adalah Bahwa sabu itu berasal dari Bukit Tinggi Berasal dari penukaran Katanya Barang Bukti Apakah dalam konteks Perkara ini Harus ada Atau wajib hukumnya Pembuktian atas penukaran itu Maksudnya barang bukti Begini Jenderal Perkara ini kan Katanya Sabu yang ditangkap di Jakarta Berasal dari Hasil penukaran Di Polres Bukit Tinggi Apakah wajib hukumnya Ada pembuktian terlebih dahulu Bahwa sabu ini Benar-benar Berasal dari Bukit Tinggi Atau Sabu lain Karena penangkapannya adalah Jenis sabu Mungkin itu tidak perlu Karena hasil Pemeriksaan awal yang ada di Polda Metro Sudah dinyatakan bahwa itu adalah Jenisnya sabu Berarti asal-usul sabu Tidak perlu dibahas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jenderal Terima kasih Terima kasih Terima kasih